Intro Kapolda D.I.E. Irjawal Suwondor Nainggolan menerima kunjungan kerja tim Kompolnas dalam rangka Fisitasi Peninjauan atau Penilaian Kompolnas Award Nominasi Polda Unggulan Terbaik di Mahpolda D.I.E. pada Sabtu 13 Juli 2024. Didampingi waka Polda D.I.E. berijian pola ADV Fit, Kapolda D.I.E. memberikan ucapan selamat datang kepada tim Kompolnas yang diketuai oleh Prof. Dr. Alberto Suwaiu Rudanto. Sementara itu, Irwasda Polda D.I.E. Kombus Pola Adi Wibowo memberikan paparan kepada tim Kompolnas terkait kinerja Polda D.I.E. dalam berbagai bidang yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kamtipas. Irwasda Polda D.I.E. juga memaparkan bahwa jajaran Satker Polda D.I.E. telah mendapatkan capaian-capaian diantaranya adalah 12 Satker memperoleh predikan WBK atau WBBM, 3 Besar Nasional, 17 Satker masuk neks evaluasi WBK, WBBM, serta capaian-capaian yang lain. Tim Kompolnas yang diketuai oleh Prof. Dr. Albertus beranggotakan Dr. Ambar Wulan sebagai tim penilai Kompolnas Award di Jenpol Musa Tampu Bolon, serta para anggota. Selain mendengarkan pemaparan, tim Kompolnas melanjutkan kunjungannya dengan melakukan pengecekan tahanan di tahti Polda D.I.E. serta back office Smart Province yang dimiliki oleh Polda D.I.E. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan Kompolnas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 14 Juli 2024. Selama 1x24 jam telah terjadi 3 kejadian yakni 1 kasus pengelapan, 1 kasus sajam, dan 1 kasus curangwar. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Bribda Harlisa Dinda Lestari. Terima kasih dan salam triberata. Terima kasih dan salam triberata. Terima kasih dan salam triberata. Terima kasih.